Sampingnya Ibu Siti sudah ada Mas Juven. Mas Juven ini dari lima charity... Lima jari. Lima jari... Lima jari charity movement. Apa itu lima jari charity movement? Satu komunitas anak muda. Menjalani untuk membantu orang. Intinya memanusiakan manusia. Oke, berapa banyak anggotanya? Dari banyak tinggal sedikit. Dari banyak hubungannya sedikit. Itu menarik itu. Kenapa? Karena menjalani charity ya, membantu orang itu ya... Banyak pikiran anak-anak sudah sekarang, tidak ada duitnya. Iya. Kita kan sosial memang. Iya, tapi kan banyak yang... Ah, charity mulu mana, tidak dapat duit. Tidak ada kemasukan. Berarti yang tinggal di sana yang masih sedikit ini... Yang seotak, yang sepikiran. Dan sudah kaya-kaya harusnya ya. Tidak juga. Tahun berapa? 2016 akhir. 2016 akhir. 2016 akhir, oke. Dan ini saya dengar katanya membantu Ibu Siti katanya. Dalam hal apa? Jadi awalnya itu kita membantu mamanya dulu. Membantu mamanya dulu? Iya, yang almarhum ya, Bu? Iya. Almarhumah, iya. Berarti udah lama dong ya? Iya, almarhum. Dulu kita dari lima jari itu cuma bagi-bagi sembako aja. Bagi-bagi sembako. Kebetulan almarhum masih hidup ya. Iya. Nah akhirnya, jadi sebenarnya lima jari itu adalah kita mengumpulkan talent, Mas. Mengumpulkan talent. Ada band, ada magician, ada stand-up comedy, ada beatbox. Jadi kalian gak usah nyumbang uang. Tapi talent kalian. Ayolah, gitu. Kalian anak muda, kalian ada panggung, kalian tunjukin bakat kalian perform di situ. Ya sambil kita membantu orang, kita kumpulin dananya. Kumpulin dananya untuk membantu orang lain. Awalnya kita ke pantiasuan-mantiasuan gitu. Oke. Kita kumpulin dana, misalnya ada di Sunter, ada pantiasuan aja Semanur. Nah kita buat flyernya. Siapa band siapa yang mau main di sini, magician siapa yang mau main di sini, stand-up comedy atau beatbox gitu. Kita taruh kotak di tengah-tengah di stage, orang yang datang tinggal nyumbang. Bantu untuk nyumbang uang itu dipakai lagi buat bantu orang lain. Bantu orang lain, gitu. Oke. Lalu setelah ibu dari ibu Siti meninggal? Nah kebetulan pas kita pingin, jadi saya juga bekerja sama-sama dokter. Oke. Dokter Frenos. Dia menyembuhkan, ya, jadi ceritanya lima jari itu banyak, tinggal sedikit, ya saya bingung nih. Saya ditinggalin sama teman-teman nih, gitu. Karena gak sepikiran gitu ya. Akhirnya saya bertemu dengan dokter, dokter ngomong, ayo kita begini-begini, akhirnya lebih luas lagi lah. Jadi gak cuma membantu dengan sembahko atau apa, tapi kesehatan, gitu. Jadi intinya, pas kita pingin datang ke rumah almarhum, pingin kita cek, ternyata meninggal ya ibu? Iya. Pas hari itu, jadi kita sambil nyelamat. Itu baru pertama kali ketemu? Iya, baru pingin. Itu gak sengaja gak tahu bahwa itu meninggal? Iya, meninggal. Saya udah ngomong, ayo kita langsung kesana, datang, udah bendera kuning, meninggal. Tapi kita datang, kita lihat ibunya, anaknya juga sakit, ternyata. Pada saat itu ibunya sakit apa? Batu ginjal, ya. Udah gak bisa ngapa-ngapanya, tidur aja. Sama, sama. Oh, oke. Nah, mas Jufans ini dapet informasi almarhumah itu sebelum meninggal, kan sakit itu informasi dari mana? Dari teman-teman lima jari yang rumahnya di dekat-dekat. Jadi kita dulu cari, Gih, yang lansia-lansia yang ini gitu. Ya, pokoknya siapa aja yang bayar untuk dibantu, dibantu ya. Oke, baik. Nah, sekarang kan artinya kalau untuk Ibu Siti ini, Anda tidak memberikan sembahko dong kalau saat ini. Anda lebih konsentrasi pada kesehatan, ya betul? Ya, apa yang dilakukan? Saya kalau ke Ibu Siti, mengoperasi dia. Mengumpulkan dana untuk operasi. Oh, ya, ya. Saya pikir aneh, Pak. Ingin lakukan itu benar-benar yang terbaik, Mas. Misalnya di VIP room-nya apa, tindakan terbaik, betul? Ya, jadi awalnya adalah kita bantu orang, bukan dengan uang aja, tapi dia butuh apa. Ya, ya, yang diberikan, yang dibutuhkan. Yang dibutuhkan, gitu. Kalau bicara tentang operasi, bukankah ada BPJS? Ya, kebetulan Ibu Siti Koteman ini ada BPJS. Cuma kita tanya, ya dia belum dipanggil-panggil. Antri. Mantri. Iya, mantri. Saya tahu mantri, cuma kalau saya lihat kondisinya kan, udah harus cepat, gitu. Karena dia udah punya batu ginjal yang segede jempol kaki manusia. Ya, cowok. Ya, laki. Tindakannya harus cepat, gitu. Terus dia tinggal di rumah yang satu meter. Jadi, sekali-sekali lah kita kumpulin dana, kasih dia tempat yang VIP. Yang VIP, ini sudah dilakukan? Kita sudah menghubungkan dana, cuma belum. Sudah menghubungkan dana. Butuh biaya berapa? Kira-kira. 50 juta sih. Kita 50 juta. Apakah udah tercapai dananya? Belum, karena kita baru. Karena baru? Iya, baru. Nah, gimana orang kalau mau nyumbang Anda, gimana jalan? Ya, bisa hubungin lima jari. Saat ini sudah terkumpul berapa? Sejutaan lebih, saya belum melihat lagi sih. Terakhir? Satu juta lebih lah. Terakhir satu juta lebih, Pak. Mungkin di sini ada yang mau bantu, atau kita-kita mau bantu, gimana caranya, Mas Juven? Mas, itu kemana, kelima jari? Kelima jari sih, biasanya. Orang kalau mau bantu itu, bisa DM di Instagram. Di Instagram. Instagram, lima jari underscore official. Oke, lima jari underscore official. Oke, dan dana itu dikumpulkan untuk membantu ibu ya? Tapi ini bentuknya yayasan bukan? Bukan. Bukan bentuk yayasan ya? Saya, gimana jari? Bukan. Oke, jadi ini kumpulan saja. Kumpulan saja, teman-teman nongkrong saja. Kumpulan anak-anak muda. Anak muda. Karena memang agak sulit kalau sekarang mengumpulkan dana bukan yayasan. Nah, kalau kayak begitu maksudnya pertanggung jawabannya. Betul. Wajar juga kalau masyarakat menanya, nanti benar gak tuh, kan gitu ya? Di auditnya bagaimana? Itu bagaimana jawab itu? Ya, biasa kalau kita mengumpulkan dana itu sih jelas. Karena kita ada event. Yang pernah kita lakuin adalah kadang orangnya kita bawa. Kadang foto-fotonya kita ambil. Kita udah pernah bantu orang kanker. Terus, ya tim-tim piatu. Jadi gitu, jadi intinya kita tunjukin ke mereka dulu orangnya seperti ini. Tapi kalau kalian mau datang, datang dulu. Kita terbuka kok untuk mereka mau visit bar warung gitu. Kayak ke rumah ibu Siti Kotima, ayo bareng-bareng sama-sama kita. Ya, ya, ya. Saya ngerti, tapi memang agak sulit kalau bukan yayasan untuk orang. Karena ada aturannya sebenarnya. Tapi mudah-mudahan terkumpul biayanya untuk ibu Siti. Nah, Anda sendiri kan dari teman-teman banyak sampai tinggal sedikit. Karena yang lain mungkin saya juga gak bisa nyalain. Karena mungkin yang lain juga ada kerjaan dan sebagainya gitu. Anda bisa bertahan di sini kerjaan Anda sebenarnya apa, Jufan? Saya penjual spare part mobil Korea, Aeroport. Oke, jadi punya seperti bengkel. Bengkel. Seperti bengkel. Bengkel. Rencananya kapan harus dioperasi? Rencananya itu kan sebenarnya tunggu BPJS. Kata ibu Siti Kotima kan BPJS-nya udah asesin. Tinggal tunggu aja gitu kan. So, biarpun ibu Siti Kotima udah dioperasi di BPJS itu, uang yang kita kumpulin tetap buat dia. Kayak kita beliin dia kasur, segala macem lah. Kebutuhannya. Jadi intinya tetap di asesin. Karena kan juga abis operasi itu kan juga butuh obat-obatan. Malah lebih banyak kan. Nah, itu kita yang sediain semuanya. Jadi ibu belum tahu kapan di BPJS-nya? Belum ya? Belum tahu. Tapi biasanya kota yang ditamputi besok langsung dikapan BPJS. Amin. Ben. Bisa di jahulukan lah. Amin. Kita punya sedikit bantuan buat ibu Siti. Operasi. Untuk bantu pengobatan ibu Siti kita punya 10 juta rupiah buat ibu. Semoga berguna, ibu ya. Bisa buat berobat dan sebagainya. Banyak-banyak terima kasih sama bapak. Bukan sama saya? Iya, bukan sama saya. Bukan sama saya. Sama semuanya ada di sini. Jufayn sendiri rencananya ke depannya mau ngapain? Kedepannya itu tetap harus bantu orang. Karena masih banyak lagi. Tadi Instagramnya apa? Dimajari Official. Underscore Official. Dimajari Underscore Official. Bukan yang hanya mau bantu juga, tapi yang mau join juga bisa. Yang mau join juga bisa. Jadi lu gak kesepian katanya ya. Oke baik, ibu Siti terima kasih. Yufayn terima kasih. Mudah-mudahan ini bisa memberikan kita inspirasi. Dan ngeliat orang lain juga kita bisa tau, oh masih ada orang-orang baik yang membantu sama kita. And why not you join, tak? Dan mana-mana tetap di hitam putih. Terlanjur tau dan ada sesuatu langkah yang harus kami perbuat. Kalau kita sudah tau dan kita berbuat sesuatu, itu akan membawa pertentangan batin yang tidak ada kunjung selesai. Terlanjur tau dan ada sesuatu langkah yang harus kami perbuat. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.